Kepada Profesor Dr. Franz Magnesuseno, terima kasih sudah berkenan menjadi ahli pada hari ini, merupakan guru besar emeritus sekolah tinggi filsafat Triakara, Jakarta. Ijinkan kami bertanya kepada ahli, ahli kita kenal sebagai ahli filsafat moral, mohon ahli menjelaskan tentang filsafat moral dan sumbangannya dalam membantu menjelaskan masalah-masalah etika moral. Terima kasih, yang mulia. Saya dalam filsafat moral atau etika, biasanya saya pakai etika, kata etika, ada dua masalah yang relevan. Pertama, suatu perbuatan, kelakuan, sikap secara etis, secara moral, di nilai bagaimana dapat dibenarkan secara etis atau tidak dapat dibenarkan. Itu pertanyaan normatif. Pertanyaan kedua adalah, apabila seseorang melakukan sesuatu yang menurut norma etika tidak dapat dibenarkan, apakah dia harus dianggap secara moral bersalah atau tidak. Bisa saja, bisa saja dia tidak mengerti atau dia bingung. Perkenankan saya sedikit menjelaskan dua poin ini. Pertama, kita ambil contoh, apakah menembak mati orang yang tidak berdaya, yang tidak mengancam secara etis dapat dibenarkan. Jawaban etika saya kira unanim, tidak dapat dibenarkan, tentu ada kekecualian. Satu kekecualian itu misalnya, Al Gojo dalam menjalankan hukuman mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang satu itu di dalam sebuah pertempuran, para kombatan boleh menembak sampai bunuh, yang ketiga dalam rangka membela nyawa, baik nyawa sendiri dari bila sendiri maupun nyawa orang lain. Itu kekecualian. Kecuali dalam tiga kasus ini secara etis telas, menembak mati orang adalah pelanggaran yang berat. Masih poin kedua yang penting di dalam rangka normatif. Apakah orang yang berhak memberi perintah dapat memerintahkan orang lain melakukan sesuatu misalnya menembak orang yang sudah tidak berdaya sampai mati atau tidak. Di situ juga etika itu jelas jawabannya, memerintahkan sesuatu yang secara etis salah berat, tidak bisa dan tidak ada kewajiban untuk menaatinya, malah perintah yang tidak etis wajib ditolak. Itu yang pertama secara normatif. Pertanyaan kedua yang sudah sejak filsafat moral abad pertengahan, misalnya Thomas Aquinas teruskan hampir semua filosof moral sependapat, ada pertanyaan lain yaitu mengenai kebersalahan orang yang melakukan sesuatu yang secara etis tidak dapat dibenarkan. Katakan saja misalnya ada orang yang atas perintah orang lain menembak mati seseorang. Secara etis orang itu sendiri kualitas moralnya harus dinilai bagaimana. Jawaban di dalam etika itu sebetulnya itu tergantung dari kesadaran orang itu pada saat itu. Misalnya tergantung dari suara hati. Suara hati mengatakan apa pada saat itu. Bisa saja dia bingung. Karena dia berhadapan dengan dua norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa dibenarkan titik. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah wajib ditakati supaya melakukannya. Lalu dia harus mengikuti yang mana. Etika normatif tadi mengatakan dia harus nolak melakukan perintah seperti itu. Akan tetapi dalam etika yang memeriksa kebersalahan seseorang dan itu penting akan ditanyakan apakah dia mempunyai cukup kejelasan. Misalnya dia bingung. Ada misalnya beberapa unsur yang amat sangat bisa membuat orang bingung. Yang memberi perintah itu bukan sekedar atasan. Misalnya rektor universitas kepada dosennya. Melainkan bagaimana kalau misalnya perintah diberikan di dalam rangka militer, dalam operasi militer atau dalam rangka kepolisian atau BRIMOB kalau mau. Di dalam situasi itu melaksanakan perintah adalah budaya yang ditanamkan di dalam orang-orangnya. Kita di Indonesia tahu sering suka pakai istilah laksanakan. Laksanakan. Anda tanya, you anggap tepat atau tidak? Bukan, laksanakan. Atau istilahnya siap. Siap. Dan jadi pokoknya orang itu mungkin juga perlu di dalam situasi nah tambah pertimbangan begini. Polisi adalah salah satu lembaga, satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang dalam situasi yang membenarkan boleh menembak. jadi bagi seorang polisi rem psikis terhadap menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalam apakah orang betul bersalah atau tidak yang juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal tidak bisa dikatakan ada kebingungan. Tetapi kalau dia bingung karena berada di bawah pressure waktu. Jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar tetapi sekarang juga lakukan itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil jauh di bawah yang memberi perintah sudah biasa laksanakan meskipun dia ragu-ragu dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti itu terlalu banyak. Menurut saya tapi itu saya pendapat tentu orang mestinya tahu tidak bisa tetapi dalam situasi bingung. Dalam budaya perintah laksanakan berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi mungkin ditakuti kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia mungkin tidak ada. Mungkin ini dulu yang mau saya katakan. terima kasih. terima kasih. selamat menikmati